Intro Beginilah suasana malam pergantian tahun baru 2019 di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di alun-alun rumah jabatan gubernur NTT yang terletak di jalan L Tari, kota Kupang. Di tengah-tengah kerumunan puluhan warga yang datang memadati salah satu titik sentral untuk menyaksikan pesta kembang api, kepolisian daerah Polda NTT juga membeberkan berbagai kasus yang ditangani kepolisian yang terhitung sejak Januari hingga Desember 2018. Wakap Polda NTT Berikjenpol Johanis Asadoma dalam laporannya membeberkan data-data sejumlah kasus menonjol yang ditangani pihak kepolisian selama tahun 2018 dengan total data gangguan kamtimas berupa kejahatan sebanyak 7.978 kasus. Sedangkan untuk data keamanan dan ketertiban lalu lintas pada tahun 2018 terjadi sebanyak 462 kasus lakalantas dengan jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebanyak 448 korban jiwa. Untuk kasus korupsi, pada tahun 2018 sebanyak 27 kasus yang ditangani kepolisian dengan jumlah tersangka sebanyak 24 orang dengan kerugian negara mencapai 8,4 miliar rupiah. Untuk kasus narkoba pada tahun 2018 sebanyak 20 kasus yang disidik oleh Polda NTT dengan jumlah tersangka sebanyak 12 orang. Dan kasus human trafficking atau tindak pidana perdagangan manusia sebanyak 2 kasus yang sudah masuk pada tahap persidangan dan yang terakhir kasus perjudian sebanyak 7 kasus. Seperti kasus korupsi, tahun 2018 ada 27 kasus yang ditangani oleh Polda dengan jumlah tersangka sebanyak 24 orang dengan kerugian negara dengan kerugian negara 8,4 miliar. Untuk kasus narkoba, tahun 2018 sebanyak 20 kasus yang disidik oleh Polda dengan jumlah tersangka 12 orang. Kasus human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang ini ada 2 kasus yang semuanya sudah masuk ke tahap persidangan. Kasus perjudian ada 7 kasus. Ini adalah kasus-kasus menonjol yang terjadi selama tahun 2018. Wakapolda NTT juga menghimbau kepada warga untuk tidak melakukan konvoy dan ugal-ugalan saat malam pergantian tahun agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yang akan menyebabkan adanya korban meninggal dunia dan korban luka-luka. Hadir langsung dalam acara Gubernur NTT Victor Laiskodat, Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoi, Kapolda NTT Irjenpol Raja Erisman dan sejumlah forum komunikasi pimpinan daerah NTT lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lidar Ismail Triberata TV, Salam Triberata.